Intro Setelah selesai berperang, Mujo lalu menghampiri Anto dan membelikannya makanan sebagai oleh-oleh. Setelah itu, Anto kemudian diantar pulang ke rumahnya. Ibunya Anto keluar menyambut ke pulangan anaknya dan mengajak Mujo untuk masuk. Namun, Mujo menolak karena dirinya masih memiliki kepentingan yang lain. Malam itu, Mujo kembali ke markas dan terlihat sedang mengobrol dengan teman-temannya. Tiba-tiba, Kasim masuk dan mengembalikan senjata yang dipinjamnya dengan cara yang kasar. Hal itu membuat teman-teman Mujo menjadi kesal. Sempat terjadi cekcok antara mereka berdua. Beruntung pertengkaran mereka tidak berbuntut panjang karena dipergoki oleh komenten mereka. Kasim pun akhirnya keluar. Teman-teman Mujo kemudian bertanya-tanya mengapa Mujo membiarkan Kasim bertindak semena-mena terhadapnya. Dan disinilah Mujo mulai bercerita tentang masa lalunya. Dulu, saat masih muda, Mujo adalah seorang warok yang mendapati julukan Singa Lodaya. Waktu itu, ia sangat berambisi menjadi warok di atas warok. Dengan ilmu kesaktiannya yang tinggi, Singa Lodaya bahkan dapat mengalahkan empat warok sekaligus. Karena itulah namanya sangat ditakuti pada waktu itu. Hingga pada suatu hari, Singa Lodaya tertarik dengan seorang wanita cantik bernama Win. Win ini adalah istri Gembong. Sedangkan Gembong adalah seorang warok yang sudah lama pensiun. Singa Lodaya tak peduli akan hal itu. Ia yang sudah tergila-gila pada paras cantik Win kemudian meminta petunjuk kepada gurunya. Gurunya pun memberikan pesan kepada Singa Lodaya agar datang ke rumah Gembong secara baik-baik dan jangan memaksa Win untuk mencintainya. Sang guru juga mengingatkan kalau Gembong bukanlah tandingannya. Setelah mendapatkan petunjuk dari gurunya, Singa Lodaya kemudian pergi mendatangi rumah Gembong. Sesampainya di rumah Gembong, Singa Lodaya kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Ialah hendak mempersunting Win untuk menjadi istrinya. Awalnya Gembong tak menangkapi serius ucapan Singa Lodaya karena waktu itu ia sudah bersumpah untuk tidak lagi berkelahi. Namun karena Singa Lodaya terus saja mendesak dan merasa harga dirinya telah diinjak-injak, apa boleh buat? Gembong pun terpaksa mengingkari sumpahnya dengan berduel melawan Singa Lodaya demi mempertahankan harga dirinya. Pertarungan sengit pun terjadi dan seperti yang dikatakan oleh gurunya bahwa Gembong bukanlah tandingan Singa Lodaya. Singa Lodaya hampir saja terbunuh. Namun tiba-tiba saja ada seseorang dari belakang yang menghujamkan pisaunya ke arah Gembong. Pisau itu tepat menancap di punggungnya dan membuat Gembong jatuh tersungkur. Melihat itu Singa Lodaya menjadi marah. Ia lalu mengejar orang pengecut itu dan membunuhnya saat itu juga. Kasim yang tak melihat kejadian sebenarnya kemudian menuduh Singa Lodaya sebagai pelaku pembunuh ayahnya. Hal itu makin diperkuat dengan pisau yang dipegang Singa Lodaya dan luka di lengannya. Kasim kemudian melaporkannya pada sang ibu. Singa Lodaya kembali ke rumah Win dan mencoba memberikan klarifikasi. Namun pendapatnya ditolak karena Win sudah mendengar sendiri pengakuan dari anaknya. Kasim berlari mengusir Singa Lodaya namun ia justru terjatuh. Win sangat sok melihat anaknya terjatuh. Ia kemudian bangkit hendak memukul Singa Lodaya. Namun sebuah pisau digenggaman Singa Lodaya tanpa sengaja menusuk jantung Win hingga membuatnya tewas. Sejak saat itulah Singa Lodaya alias Mujo bersumpah akan mencari keberadaan Kasim sampai dapat. Ia juga bersumpah tidak akan menyentuh wanita lain karena begitu besar cintanya pada Win. Setelah panjang lebar bercerita, tiba-tiba mereka mendengar suara pesawat milik Belanda sedang melintas di atas Monorogo. Mujo dan lainnya kemudian keluar dan mengajak para penduduk untuk segera mengungsi. Tak lupa Mujo juga mengajak Anto dan ibunya untuk pergi bersama-sama menuju tempat pengungsian. Malam harinya Mujo dan kawan-kawan melakukan serangan terhadap salah satu pos Belanda. Mereka bertempur habis-habisan melawan pasukan Belanda yang bersenjatakan lengkap. Namun mereka tidak berhasil menguasai pos tersebut karena bala bantuan dari Belanda keburu datang. Esok harinya para tentara yang gugur kemudian dimakamkan. Mujo dan kawan-kawan kemudian melanjutkan perjalanan dan mengikuti strategi Perang Gerilia seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman pada waktu itu. Malam harinya mereka beristirahat di sebuah desa. Kasim yang telah lama mencurigai Mujo adalah Singalodaya kemudian langsung menemuinya dan menantangnya berduel. Tantangan itu sebenarnya tidak digubris oleh Mujo. Namun Kasim terus memaksanya berduel. Mujo pun akhirnya menuruti kemauan Kasim. Mujo hanya berusaha bertahan dari serangan yang dilancarkan oleh Kasim. Melihat itu Kasim pun menjadi kesal. Ia lalu pergi meninggalkan Mujo dan berjanji akan membalas perbotan Mujo di lain waktu. Malam itu Mujo dan kawan-kawan beristirahat di rumah seorang lurah. Mereka masih harus melanjutkan perjalanan namun merasa kebingungan karena di jembatan yang akan mereka lalui sedang dijaga ketat oleh pasukan Belanda. Pak lurah kemudian memberikan usul untuk menggunakan ilmu sirup agar pasukan dapat lewat tanpa ketahuan Belanda. Saran itu pun diterima dan pak lurah yang ternyata seorang dukun ikut ke jembatan untuk melakukan ritual sirup. Sirup bertujuan untuk membuat para tentara yang sedang berjaga malam itu mengalami kantuk yang berat. Sirup yang dilakukan pak lurah ternyata berhasil membuat semua tentara Belanda tertidur. Mujo dan kawan-kawan akhirnya dapat melewati jembatan itu dengan mudah. Tak lupa sebelum pergi ia mengucapkan banyak terima kasih kepada pak lurah karena telah banyak membantunya. Meskipun Mujo dan kawan-kawan berhasil lewat namun dijak kaki mereka masih terlihat. Hal inilah yang kemudian membuat tentara Belanda yang berjaga semalam melaporkan kepada atasannya mengenai jijak kaki pasukan Indonesia. Mendengar laporan tersebut Belanda jadi tahu kalau pasukan Indonesia bergerak di malam hari. Dan dengan informasi itulah Belanda akhirnya tahu di mana posisi pasukan Indonesia saat itu. Mereka pun bergerak cepat ke sebuah desa untuk melakukan penyergapan terhadap pasukan Indonesia. Sementara itu Mujo yang merasa kelelahan kemudian memutuskan untuk beristirahat sebentar. Tampak ia melepaskan ikat pinggangnya sebelum kemudian merebahkan badannya. Kasim sendiri saat itu sedang mengobrol dengan komandannya yang menceritakan tentang hal yang kemarin diceritakan Mujo kepadanya. Ia juga menambahkan kalau Mujo tanpa ikat pinggangnya akan menjadi manusia biasa. Jadi kelemahan Mujo ialah terletak pada ikat pinggangnya. Tak lama berselang tiba-tiba pasukan Belanda datang menyerang kawasan itu. Mujo yang saat itu panik menjadi lupa memakai ikat pinggangnya. Ia langsung berlari mengambil senjata untuk melakukan perlawanan. Kasim yang mengetahui ikat pinggang Mujo tertinggal kemudian berusaha mengejarnya. Namun sayang takdir berkata lain. Sebelum Kasim dapat memberikan ikat pinggang Mujo, beliau sudah lebih dulu tewas terkena tembakan bertubi-tubi dari tentara Belanda. Begitu juga dengan Kasim yang juga ikut tewas tertembak tentara Belanda. Dan film pun selesai.